Mengapa hanya wanita yang disebutkan paling banyak masuk ke neraka Sementara laki-laki juga banyak bermaksiat Dan banyak dari laki-laki juga suka selingkuh dengan wanita yang lain Tidak setia dengan pasangannya Mohon nasihatnya Ustaz, Jazakallahu Khairan Wallahu ta'ala a'lam, demikianlah Nabi SAW mengabarkan Beliau melihat sendiri bahwasannya sebagian besar Penduduk neraka adalah wanita Ya, sebagian besar penduduk neraka adalah wanita Demikian dikabarkan oleh Nabi SAW Kalau memang kita mengatakan bahwasannya Dan kita lihat laki-laki juga banyak yang bermaksiat Betul, ya, banyak laki-laki yang juga melakukan kemaksiatan Namun Nabi SAW sendiri yang mengabarkan bahwasannya Sebagian besar penduduk neraka adalah dari kalangan wanita Dan ada yang lebih penting dari itu semuanya Kita memahami dan berusaha untuk merenungi Merenungi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW Untuk kepentingan diri kita sebagai seorang wanita Kenapa? Sampai beliau menyebutkan bahwasannya sebagian besar penduduk neraka adalah wanita Nah, ini yang perlu kita amalkan Dan kita yakini bahwasannya Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah benar Sekiranya mungkin kita belum Belum begitu memahami Sebabnya kenapa demikian Padahal laki-laki juga demikian Tapi kita harus membenarkan Dan meyakini bahwasannya apa yang boleh disampaikan adalah benar adanya Kemudian yang lebih penting daripada itu Kita mengamalkan apa yang boleh disampaikan Ketika beliau menyebutkan bahwasannya Ternyata sebabnya adalah Para wanita banyak yang Mereka tidak bersyukur kepada para suaminya Tidak pandai bersyukur kepada suaminya Di sebutkan dalam hadith Terkadang seorang suami berbuat baik kepada wanita tersebut Sudah berusaha Semaksimal mungkin berbuat baik kepada wanita tersebut Tapi ketika wanita tersebut melihat sesuatu yang kurang dari suaminya Maka dia mengingkari kebaikan itu semuanya Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikitpun pada dirimu Padahal selama ini dia sudah Laki-laki tersebut sudah berusaha untuk berbuat baik kepada wanita tersebut Tentunya ini adalah Kufu Al-Ashir Ini adalah termasuk Durhaka atau mengingkari kebaikan suami Ternyata inilah yang menjadi sebab Banyaknya wanita yang masuk ke dalam neraka Nah ini menjadi perhatian yang besar tentunya bagi para wanita Supaya mereka pandai bersyukur kepada suaminya La yashkurullah man la yashkurunas Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia Kita tidak dinamakan sebagai seorang hamba Allah Yang pandai bersyukur kepada Allah Kalau kita tidak pandai bersyukur kepada manusia ketika mereka berbuat baik kepada kita Wa Allah Ta'ala Alhamdulillah